Hahaha Geser Mau depan sini dong Puter Nippa, tegaknya yang buat ibu Kok Gita ngeliatinnya Oke Satu, dua, tiga Halo readers Readers Mimpi Ulang, ulang, ulang Satu, dua, tiga Halo readers How's it going y'all? Welcome back to our YouTube channel Hari ini Hari ini konsepnya adalah Bed talk Gak bed talk, kalo bed talk Nanti urusan Sensor Hari ini kita pengen aja kalian untuk membahas Sesuatu yang cukup penting Dari yang namanya pernikahan Tuh, wow Terakhir kan kita wedding talk udah lama Ini kan kita sudah menjalani 5 tahun Pertahun pernikahan Belum, mau masukin bulan ke 4 Mau jalan 5 lah ya Kalo sebelumnya Kita udah bongkar wedding talk Bajuk pernikahan Sekarang kita mau membahas Marriage talk Ada beberapa coin yang mesti kita sampein sih sama kalian Karena banyak banget nih yang nanya ke kita berdua Kak, kak gimana rasanya jadi istri Yang harus jauh dari suami Kerja di luar kota Terus Krishna juga ditanyain Kak, istrinya kerja emang gak kangen? Gitu-gitu kan Ada juga yang nanya bilang Kok lu ngebiarkan istri lu kerja sih? Terus nanti di rumah Kursi nerol Nanya gitu Siapa yang nanya gitu? Pernasuk 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 Sampai akhir Kita bikin video ini Bukan untuk memaksakan kalian Supaya ngikutin cara kita Kita gak mau mendukui kalian Kita coba sharing anjir Karena kita berdua percaya Yang namanya hubungan pernikahan Itu pasti beda-beda Gitu Apa yang kita lakukan Belum tentu cocok dilakukan sama orang lain Begitu pula sebaliknya Tapi Yang paling kita tekankan sebenernya adalah Perjanjian pranikah Gitu Tapi disini yang kita maksud Bukan yang masalah Harta gondogini ya Bukan hitam di atas putih Tentang pembagian harta Kalau nantinya amit-amit Ada perceraian Atau apa Enggak bukan Bukan menjadikan peranikah Gitu Kenapa meninggalkan anakku Kenapa kita ngasih Lihat Menurut kita penting banget Mendiskusikan Nantinya kehidupan Berumah tangga kalian Itu akan seperti apa Nah contohnya Dalam kasus kita berdua Aku tetap Diizinkan Untuk mencari nafkah Pandangan kamu Tentang istri yang bekerja Kayak gimana Sebenernya Sebenernya gini loh Kalau aku mau lihat Kenapa aku membiarkan dia bekerja Karena dari awal Dia itu Aku kenal Dia sudah Giat banget Dalam bekerja Dan itu mengumpulkan Salah satu hal yang dibanggakan Sama dia Satu sisi Dia selalu bilang ke aku Kalau Ya aku Senang gitu Kerja Senang Mendapatkan pengalaman segala macem Nah aku gak mau nih Setelah menikah sama aku Aku justru menghalangi Dia untuk bekerja Secara langsung Berarti kan Mengingatkan Mengingatkan Beban keluarga juga Mengingatkan Beban keluarga kita Keluarga kecil kita Keluarga kita As in orang tua Dan juga kita berdua Ya gitu Karena kan Kalau pandangan aku sih Di sini kenapa aku dari awal Memang izin sama Krishna Boleh gak aku tetap kerja gitu Tujuannya karena aku pengen ya Kita usaha sama-sama Kita bangun keluarga ini Dari nol sama-sama Ada kebutuhan apapun Kita saling bantu Satu sama lain Yang aku pikirin adalah Selama dia menjalankan Apa yang dia sukai Menjalankan Apa yang halal juga Menjalankan Apa yang menurut dia Bagus untuk keluarga Tapi dia tetap menjawab Dengan Pekerjaannya di rumah juga Gitu ya Iya Kalau dari keluarga aku Kekhawatirannya adalah Kamu kan istri Tugasnya adalah mengurus suami Di rumah Kasih dia yang terbaik Gitu Kalau kamu sambil kerja Kamu merasa sanggup gak Melakukan hal itu Aku pun juga Tetap Punya pendirian Kalau aku di rumah Ya aku istrinya Krishna Gitu loh Apa yang Krishna mau Insya Allah akan aku usahakan Aku kerjakan Gitu dia mau Makan apa ya Aku masakin Terus aku mau berangkat kantor Mau berangkat kerja Gitu kan Biasanya aku tetap Usahain Sebisa mungkin siapnya carapan Mau berangkat duluan kek Mau pas dia bangun aku udah jalan kek Setidaknya sarapan itu ada Di tempat makan Bener gak? Ya Kita tetap menghargai Satu sama lain Kenapa bisa gitu? Ya karena kita sudah membahas ini semua dari awal Sebelum menikah Hence Itu dia Pentingnya dari perjanjian Atau diskusi peranikah Nah Sama aku disini juga pengen Memangatin sih Buat kalian-kalian yang udah berumah tangga Untuk istri-istri yang sudah punya komitmen sama suaminya Tapi tetap sambil meniti karir juga Sambil bekerja juga Semoga bisa tetap fokus sama pekerjaannya Dan tetap ingat sama peranannya di rumah Tetap bisa melayani suami Menjadi istri yang baik Dan kalau udah punya anak Wah semakin hebat lagi Karena banyak sih sebenernya temen-temenku yang Kerja di stasiun televisi Jam kerjanya Kadang weekend pun masih diteleponin gitu Buat kerjaan Tapi mereka punya anak Mereka punya suami Dan hubungannya Baik-baik aja sama-sama Disini kan kita jadi bisa punya tabungan lebih gitu Karena kalian jangan salah Meskipun aku kerja Tapi yang menghidupi aku tetap Krishna Begitu loh Aku tetap jadi tanggung jawab Krishna Uang jajan aku per bulan tetap dari Krishna Apa yang aku gunakan dengan uang dari hasil aku bekerja Ya aku tabung Sama aku bisa kasih ke keluarga aku Kalau misalnya memang ada yang dibutuhkan Ada yang bisa dibantu Tapi kalau misalnya kita butuh pengeluaran yang cukup besar Kayak let's say gitu Kita mau beli mobil Atau beli motor Jadi kan lumayan Tabungan aku bisa nambah-nambahin uangnya Krishna kan? Enggak Enggak Tapi kalau menurut kamu gimana dari segi Harga diri gitu Seorang suami Memangnya istrinya bekerja Terus penghasilannya Mungkin bisa dibilang Tantara kita Tantara kita bener Tantara kita bener Ini sebenernya topik yang menarik ya Banyak orang yang diskusi juga sama kamu Nah Istriu kan Kerjanya Ya seperti yang kita tahu Kerjanya di dunia pertelevisian Showbiznya Ya gitu Di depan layarnya lah Kamu kan pertelevisian juga Nah dia ini Sistem gajiannya itu beda sama aku Kalau aku dibayar 2 bulan Kalau dia dibayar bagi shot Pershooting lah ya Pershooting Ya Kalian bisa tahu lah pastinya Aku gak perlu dijelasin macam-macam Terus kalian pun sudah bisa mengira Bahwa pendapatan istriku pasti lebih besar daripada aku Nah disitu Gimana Perasaan aku sebagai suami gitu Mengetahui istrinya Itu pendapatannya lebih besar Aku disini Merasa bahwa Ya Gak malu juga gitu Kenapa aku gak merasa malu Karena Di Diskusi pranikah itu Kita sama-sama ngobrol Dan Aku udah tahu emotif dia bekerja apa gitu Sebelum dan sudah menikah Jadi Ketika Aku sudah menikah Dan selama beberapa bulan ini Aku menjalani kehidupan rumah tangga sama Dia Apa yang didiskusikan itu Sampai sekarang gak berubah Jadi Orang mau berkata apapun Aku gak maruh Karena mereka yang menjalani aku sama dia Gitu Biarlah orang berkata apa Banyak orang kan Ya berpendapat seperti yang Krishna bilang gitu Mempertanyakan Emang lo gak geng sih? Emang lo gak malu? Padahal mereka gak tahu kan Pekerjaan kayak aku pun ada resikonya gitu Satu Emang Mungkin nominalnya lebih besar gitu Tapi Intensitasnya itu kan kita gak ada yang pernah tahu Bisa jadi sekarang aku punya program Aku lagi syuting di salah satu program tertentu Tapi tiba-tiba Abis itu programnya dibungkus ditutup Aku gak punya program lagi Gak ada pemasukan Kosong Sama satu bulan Jadi Cash flow-nya Tidak Konsisten Seperti yang Krishna miliki gitu Jadi setiap pekerjaan punya plus dan minusnya Buat orang-orang yang beranggapan bahwa Gaji suami harus lebih besar dari gaji istri Gaji istri Yang besar itu bisa menimbulkan masalah dalam rumah tangga Ya mungkin balik lagi seperti yang Tentang beras tadi Hasil diskusi sebelum kalian menikah itu seperti apa juga Misal pun hasil diskusinya itu kalian tidak mempermasalahkan Dan kalian harus konsisten dengan hal itu Jangan sampai apa yang sudah diskusikan di awal Karena ya itu omongan-omongan orang Kalau aku boleh bawa sedikit ke jenjang agama Kalau menurut aku Rezekinya orang menikah itu jadi satu Karena kita udah jadi keluarga gitu kan Pasangan suami istri Mau rezekinya dititipkan Allah ke aku Dengan bentuk ya pekerjaan aku yang mengalir Atau mungkin dititipkannya sama Krishna Dalam bentuk dia dapat proyek-proyek gede Dapat komisi gede Ya tetap intinya itu adalah sebuah rezeki Nikmat dari Allah gitu Pada akhirnya kan kita tetap menikmatinya bersama-sama Kita tabung uang itu sama-sama Kita rencanakan untuk sesuatu yang nantinya Akan kita beli sama-sama pula Jadi ya tidak ada masalah sih ya seharusnya Sama kan sebenarnya banyak orang beranggapan Kalau suami itu cari nafkah Kalau istri jadi Menteri Keuangan Ngatur keuangan gitu Kalau kita ya kita bagi Menteri Keuangan ya Kalau ada yang pengen aku diskusiin ke dia gitu Ada yang pengen aku beli Aku akan approach dia dulu nanya sayang Gimana ya gitu Jangan gue udah jadi Menteri Keuangan Karena kalau menurut aku Kenapa disini aku gak mau jadi orang yang bener-bener mengontrol keuangan banget Jadi satu rekening terus aku yang ngebagi Ya karena jujur aja aku gak terlalu pinter soal hal itu gitu Dan aku mengakui disini aku gak jago masalah keuangan Aku lebih jago nabung gak jago ngitung-ngitung segala macam Jadi ya kita terbuka gitu loh Tugas aku adalah ngingetin dia ditabung Jangan dihabisin Tugas dia adalah ngingetin Ini harus keluar segini buat ini Ini segini berarti kalkulasinya segini gitu Ngerti keuangannya berarti Ya aku yang lebih jago Gitu Kalau misalnya aku sampai gitu kan yang Cuma gara-gara denger omongan orang Istri harus jadi Menteri Keuangan di rumah Terus taunya aku malah blunder Tiba-tiba abis uangnya atau apa Gak mau gitu Mendingan ya terbuka aja Nah itulah kenapa kita penting banget untuk terbuka di awal sebelum nikah Nah sampaikan aja kekurangan kalian apa Kelebihan kalian apa Nanti tugas berumah tangganya seperti apa Ya pokoknya kurang lebih seperti itulah Berandaskan pada fondasi yang kita buat di awal Ya fondasinya itu adalah diskusi atau perjanjian pernikahan Anggaplah pernikahan kita itu kayak sebuah rumah gitu Sebelum menikah diskusi peranikah ini Posisinya adalah fondasi Ya kan Kita lagi bikin-bikin Kemudian pernikahannya itu sendiri adalah proses pembangunan rumah Dari lantai 1 ke lantai 2 Dan atapnya nanti mungkin adalah disaat kita sudah punya anak Kita harus sudah bisa settle Gimana caranya untuk menjaga rumah itu agar tetap utuh Dan ya kitanya pun tetap bahagia Gak mungkin sih bahagia terus pesir ya segi-seginya Tapi at the end of the day we still have each other Yaudah deh Kita mau lanjutin lagi ngopi-ngopinya nyantai-nyantai Jadi thank you banget yang udah nonton vlog kita kali ini Sampai ketemu lagi di diskusi berikutnya Di segmen marriage talk berikutnya Alright Bye guys Love you all Bye 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 Bye